Intro Hey cuy, ada info baru nih Info apa? Dari mana? Nih, kemarin kata guru pembimbing kita Lomba yang kemarin itu yang lolos total ada berapa nih? 63 orang, dan itu semua harus dibagiin hadiah Terus cara baginya gimana? Gimana kalau nilai yang terbaik dapat 100 ribu Nah yang lainnya dapat 25 ribu Tapi kira-kira berapa jumlah yang harus dibagiin ya? Yang dihitung itu sih kemarin 3 juta total Berarti berapa peserta nanti yang dapat 100 ribu dan 25 ribu? Itu mah nggak usah dipikirin Sekarang tuh kita harus pikirin ini 3 juta kita dapat dari mana? Beri langit lah Kau pikir langit punya nenek kau Halo sahabat edukasi Itu tadi ya Orang osis pada duduk dan rapat Siapa yang rapat tadi ya? 100 ribu dan segala-segala macam Dan sebenarnya masalah-masalah seperti itu Kalau kita mau selesaikan sahabat edukasi Itu cukup mudah Itu kita bisa menggunakan konsep Ada namanya persamaan linear 1 variable Atau biasa disingkat menjadi PLSV Nah persamaan itu adalah kalimat terbuka yang membuat tanda sama dengan Dan persamaan linear 1 variable Itu adalah persamaan yang hanya membuat 1 variable dengan pangkat 1 Jadi variable yang dimuat itu pangkatnya cuma 1 Kemudian penyelesaian suatu persamaan linear 1 variable Adalah bilangan pengganti dari variable pada daerah definisi persamaan Yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang benar Nah cara untuk menyelesaikannya adalah Dengan kita yang pertama Ditambah dengan bilangan yang sama Kedua ruas yang di sebelah kiri sama dengan Maupun yang di kanan sama dengan Keduanya ditambah dengan bilangan yang sama Bisa juga keduanya dikurangi dengan bilangan yang sama Bisa juga dengan keduanya dikalikan dengan bilangan yang sama Ataupun kedua ruas dibagikan dengan bilangan yang sama Ingat semuanya dengan bilangan yang sama Ditambah dikurangi dikali dan juga dibagi Dan sekarang kita coba membantu teman-teman tadi yang sedang rapat itu ya Ada 63 orang Berapakah orang yang harus mendapatkan 100 ribu Kemudian berapa orang yang harus mendapatkan 25 ribu sisanya Dan itu bisa kita hitung dengan cara persamaan linear 1 variable Nah disitu diketahui bahwa finalis terbaik akan mendapatkan 100 ribu rupiah Kemudian finalis lainnya mendapatkan 25 ribu rupiah Uang yang tersedia itu adalah 3 juta rupiah Nah biar 3 juta rupiah ini harus kita bagi sama rata nih semuanya Berapa jumlah finalis yang berhak mendapatkan uang 100 ribu rupiah? Nah kita misalkan dulu Misalkan X adalah banyaknya finalis terbaik yang akan mendapatkan 100 ribu rupiah Maka finalis yang mendapatkan 25 ribu rupiah itu tentu sisanya yaitu 63 dikurangi X Dan persamaan linearnya adalah 100 ribu dikali X Jadi 100 ribu X ditambah 25 ribu dikali 63 kurang X itu sama dengan 3 juta Lalu kita operasikan 100 ribu X ditambah 25 ribu dikali dengan 63 sama dengan 100 juta 575 ribu 25 ribu dikali dengan negatif X sama dengan negatif 25 ribu X Kemudian sama dengan 3 juta Lalu kita kurangi 100 ribu X dengan 25 ribu X Hasilnya adalah 75 ribu X ditambah 1 juta 575 ribu sama dengan 3 juta Sampai disini kedua ruas kita lakukan operasi pengurangan Kedua ruasnya kita kurangi dengan 1 juta 575 ribu rupiah Jadi 75 ribu X tambah 1 juta 575 ribu dikurangi 1 juta 575 ribu sama dengan 3 juta dikurangi 1 juta 575 ribu Lalu didapat 75 ribu X sama dengan 1 juta 425 ribu Kemudian sampai disini kedua ruas kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu kita bagi dengan 75 ribu 75 ribu X dibagi 75 ribu sama dengan X Lalu 1 juta 425 ribu kita bagi dengan 75 ribu sama dengan 19 Jadi banyaknya finalis yang akan mendapatkan uang 100 ribu rupiah itu adalah 19 orang Dan sisanya 63 kurang 19 orang itu yang akan mendapatkan uang 25 ribu rupiah Itu pentingnya persamaan linearis atau variable dalam kehidupan kita Dan semoga kita terus semangat untuk mempelajari matematika Karena itulah yang akan memudahkan hidup kita Semangat sahabat edukasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih